Robi-Robi, menang! Robi-Robi, menang! Tanjap Timur, menang! Tanjap Timur, menang! Tarisis, mumpahmu! Semangat pemuda-pemudi Tanjap Tim ikut serta mengisi perjuangan R2 menantap kemimpinan priodi kedua ditujukan dengan dipentuknya tim milenial Robi-Robi. Tim ini beranggotakan anak-anak muda yang memiliki sepangat dalam mengisi dan ikut serta dalam menentukan arah pembangunan Kabupaten Tanjung Jambung Timur. Ketua Tim milenial Romi Robi, Bima Audia Pratama mengatakan Tim milenial sudah terbentuk di sebelas kecamatan. Hari ini, pelantikan untuk kecamatan Sambak Barat, Sambak Timur, Kuala Jambi, dan Dendang. Pelantikan ini dilaksanakan di Taman Hiburan Keluarga Kampung Ratu, Muara Sambak Barat. Secara bertahap, tim di kecamatan lain akan dilantik. Untuk kecamatan Geragai, Mendahara, dan Mendahara Ulu akan dilantik di kecamatan Geragai. Sedangkan kecamatan Lipa Panjang, Sadu, Rantau Rasau, dan Berbak akan disatukan pelantikannya di kecamatan Rantau Rasau. Pembutuhkan tim ini bertujuan agar generasi milenial ditanjap tim melek politik. Butuh tangan-tangan pemuda untuk membangun tanjap tim. Peran pemuda sangat dibutuhkan. Untuk itu, Bima Audia Pertama mengajak pemuda-pemudi ditanjap tim bergabung dengan tim milenial. Hari ini, alhamdulillah pertempatan dilantikan tim hal-tangan milenial. Dan dengan harapannya hari ini, kawan-kawan kalangan pemuda hari ini lebih melek terhadap politik. Karena apa? Karena hari ini butuh dari tangan pemuda untuk membangun Kabupaten Tanjung Timur untuk mengawasi dan mengevaluasi segala kebijakan-kebijakan yang mungkin belum tepat sasaran, ataupun belum tepat pada yang membutuhkan. Sekarang, hari ini, ayolah dari kontrol R2 milenial. Saya harap dapat bergabung dengan segera dan sama-sama kita dapat membangun Kabupaten ini ke depan. Hal senada juga disampaikan Serikandi Milenial Robi-Robi. Sudah saatnya milenial memberikan warna di dalam pembangunan. Peran milenial sangat besar ikut menentukan kemajuan di Bumbu Sepujuk Nipah, Serumpun Nibu. Saya sebagai Serikandi Milenial di sini bahwasannya perempuan itu tidak harus di rumah dan kita juga harus bisa melakukan perubahan terhadap Kabupaten kita tercinta ini.